Kembang Jelita Peruntuh Tahta Jelit 15 bagian 1 Terima kasih mau tidak mau Oh Kuihau Berseru kesel seberang, ke arah orang yang bersikap aneh itu Bukan musuh benar-benar tapi cuma setengah musuh Dupa itu asapnya harum dan benar-benar mengusir nyamuk-nyamuk Tapi bukan nyamuk-nyamuk saja yang terusir Melainkan juga kesadaran Oh Kuihau dan Yokian Hai yang tidak waspada Bahwa keharuman asap itu ternyata memperhebat kantuknya Mereka mengira bahwa kantuk yang menyerang mereka hanya karena kelelahan Maka tanpa prasangka mereka menguat lebar, meluruskan kaki, menyandarkan punggung di dinding Dan sekejap kemudian sudah pulas Justru setelah Oh Kuihau berdua memperdengarkan dengkur halus Goutat yang semula nampak tidur, tiba-tiba membuka match lebar-lebar Lalu dia memanggil-manggil untuk menguji Hi, kalian sudah tidur? Oh Kuihau maupun Yokian Hai tidak menjawab Kepala mereka sudah miring ke samping Panggilan diulangi dan hasilnya sama Goutat tertawa dan bertukar pandangan dengan sehang huah yang juga sudah membuka mata Mereka bertukar anggukan Sama-sama puas akan keampuhan dupa pembius yang disamarkan sebagai obat nyamuk itu Bagian depan sel-sel itu adalah kantor Panglima Hontiong sendiri Meskipun malam sudah larut, nampak masih banyak prajurit-prajurit bergerombol berjaga Biarpun sambil ngobrol dan makan kuaci Penjagaan nampak lebih meningkat dari biasanya Sebab siang harinya Panglima Hontiong mendapat kisikan dari pihak yang tidak dikenal Bahwa sudah banyak pengikut licuseng yang menyelundup ke dalam kota dan siap mengacau Biarpun tidak diketahui siapa pelapornya Namun pihak penguasa militer tidak mau ambil resiko Maka penjagaan diperketat Apalagi di tempat itu sedang ada orang-orang tangkapan berilmu tinggi Ketika itulah seorang lelaki setengah abad berjenggot putih Berjubah seperti umumnya kaum saudagar kaya Melangkah mendekati prajurit-prajurit yang berjaga itu Dia diikuti seorang pemuda berusia 20 tahunan yang berdandan sebagai bujang Berjalan sambil membawa keranjang rotan Pak tua, ada apa malam-malam begini kau keluyuran? Apa tidak tahu kalau keadaan sekarang kurang aman? Aku minta tolong agar cuan-cuan menyampaikan permohonanku untuk menghadap KWE Congpeng Siapa kau, pak tua? Aku warga biasa, ingin menghadap beliau untuk memohon kebijaksanaannya Nama? Tempat tinggal? Pekerjaan namaku Ong Hau Yang, tinggal di kampung Sebelah selatan kota ini, pedagang obat-obatan Para prajurit sudah mencium bau uang mendekat Kalau seorang pedagang mengaku ingin ketemu Panglima mereka untuk mohon kebijaksanaan Pastilah tidak datang dengan tangan kosong Dan kalau Seng Panglima mendapat rejeki cukup banyak, para Prajurit pun sering kecipratan sedikit Maka seorang prajurit dengan giat berlari masuk dan melapor kepada KWE Hian, Panglimanya Panglimanya setuju untuk menerima tamu itu Siapa tahu benar-benar membawa rejeki Maka tidak lama kemudian orang tua itu bersama kacungnya sudah titik ada di hadapan KWE Hian di ruang dalam Si saudagar yang mengaku bernama Ong Hau Yang duduk Sedang kacungnya berdiri di belakang kursi dengan membawa keranjang rotannya Ada keperluan apa Ong Taipan menemui aku malam-malam begini tanya KWE Hian amat ramahnya Ketika itulah seorang lelaki setengah abad berjenggot putih Berjubah seperti umumnya kaum saudagar kaya Melangkah mendekati prajurit-prajurit Yang berjaga itu Congpeng Taijin Ku dengar siang tadi Taijin menangkap beberapa orang Apakah di antara mereka ada yang bernama Goutat dan Sehanghua Benar, mereka sudah kutanyai Dan memang mengaku bernama demikian Yang dua orang lagi agaknya memakai nama palsu Besok akan kugebuki mereka agar bicara yang benar Taijin, bolahkah aku tahu kesalahan apa yang diperbuat Goutat dan Sehanghua sehingga ditangkap Siang tadi kami mendapat laporan Kami tidak tahu siapa yang melaporkan Sebab laporannya hanya ditulis pada kertas yang diikatkan pada tangkai Sedilah belati yang ditangkapkan di pintu gerbang Laporannya mengatakan bahwa kota ini sudah kesusupan banyak met-meta pemberontak Yang bersarang antara lain di warung arak di seberang tangsi tentara Rombongan wayang potahi, penjual buah-buahan dekat gerbang timur Kami cek laporan itu dengan mengerebek tempat-tempat itu Ternyata Memang kami temukan banyak hal mencurigakan Biarpun orang-orangnya sudah kabur semua Tapi kami temukan antara lain catatan-catatan dengan kode-kode rahasia Denah kota dengan letak tangsi-tangsi tentara Terowongan-terowongan bawah tanah Senjata-senjata dalam jumlah besar dan sebagainya Oh, apakah Taijin lalu mencurigai Ngo Tat dan Se-Hong Hwa sebagai anggota komplotan mereka berkelahi dengan dua orang lainnya Di jalanan di luar gerbang timur Ilmu silat mereka amat tinggi, ini mencurigakan Maka kami tahan mereka berempat untuk pemeriksaan besok pagi Kalau tidak bersalah ya akan ku lepaskan Apakah Ngo Tat berdua melawan petugas ketika hendak ditangkap? Tidak, mereka menyerah dengan baik-baik Kalau dihitung-hitung malahan mereka membantu kami Sebab sebelum menyerah, mereka berdua lebih dulu menundukkan dua orang lainnya yang berilmu tinggi juga Nah, Taijin, itu membuktikan Ngo Tat dan Se-Hong Hwa bukan anggota komplotan Mana ada anggota komplotan metu-metu yang mau ditangkap petugas kok malah mengulurkan tangan? Merekalah warga baik, taat kepada hukum Tapi ilmu silatnya tinggi Apakah karena ilmu silatnya tinggi lalu harus dicurigai? Sebagai seorang pedagang keliling yang berjalan ke tempat-tempat jauh, ilmu silat diperlukan untuk mengamankan perjalanannya, apalagi zaman sekarang di mana-mana rusuh Apa anehnya dia membekali diri dengan ilmu bela diri? Sudahlah, Ong Tal Pan, apa maumu? Aku mohon Cong Peng Taijin membebaskan mereka berdua Tai Pan kenal merku? Kenal sekali, karena Ngo Tat sering kulak bahan obat-obatan dari tempatku Ia pedagang yang baik, menjunjung tinggi kepercayaan Tiap tiba tanggalnya tentu membayar kontan tanpa ditunda-tunda lagi Laju garajin berkeliling Mencari langganan baru Kalau dia ditahan, benar-benar merupakan pukulan buat usahaku Orang yang sudah tahu bagaimana caranya bicara dengan seorang pembesar kerajaan Tidak cukup dengan mulut saja, betapapun fasihnya mengemukakan alasan Maka sambil bicara, tangannya pun hilir mudik antara keranjang rotan dengan meja di depannya Tiap kali tangannya masuk keranjang dengan kosong, keluarnya sudah memegang potongan emas 5 tahilan 5 kali tangannya pulang pergi dan 5 potongan emas itu berbaris rapi di atas meja Berkilat-kilat kena cahaya lampu seperti sebuah pasukan kehormatan yang siap diperiksa Demikian ucapnya setiap kali Cuma, untuk terbukti tidak bersalah itu toh tergantung juga dari tebal tipisnya kantong si tersangka Repotnya lagi, banyak tersangka yang sebenarnya tidak melanggar hukum, tapi malahan dilanggar hukum Tapi untuk pelanggar hukum atau si terlanggar hukum, KWE Hian pukul rata saja dengan satu care yang mudah Bayar dan bebas Tidak bayar ya tidak bebas Terpengaruh potongan emas yang berbaris di depannya, KWE Hian makin yakin bahwa hukum itu amat lues Bisa ditekuk ke kiri, bisa ditekuk ke kanan, dipasang jungkir balik pun bisa Tak perlu susah-susah, bukankah hukum tidak bisa jalan sendiri tapi dijalankan manusia Hukum tidak perlu makan, tapi manusianya kan butuh makan Kalau tukang sulap dengan sekali simsalabim bisa menggubah tongkat jadi Bunga, kenapa hukum tidak boleh menjadi acara sulapan yang tak kalah menakjubkan? Sikapnya pun tambah ramah, melihat ketulusan Taipan, aku percaya semua kata-kata Taipan tadi Baiklah, aku bebaskan kedua temanmu itu sekarang juga Lalu dia memanggil seorang prajurit mendekat dan berkata, kita ternyata salah tangkap Lepaskan dengan hormat Tuan Gotat dan Tuan Sehanghua Sekejap penjaga itu melirik deretan potongan emas di atas meja dan ia amat bisa memaklumi keputusan atasannya itu Namun dengan sikap prajurit teladan, ia menjawab dengan tegas Baik, Chong Peng Prajurit itu pun berlalu Tidak lama kemudian ia keluar bersama Gotat dan Sehanghua Semua barang-barang milik Gotat termasuk kedua ekor keledainya dikembalikan Uang yang dalam kotak sudah agak berkurang isinya, sebetulnya tentu bisa dilacak kemana lenyapnya Namun tidak perlu repot-repot, lebih baik pura-pura tidak tahu Demi hubungan baik Zaman susah itu mencetak begitu banyak orang bijaksana Ong Hau Yong mengucapkan banyak terima kasih kepada KW Eh Yan lalu berpamitan bersama Kacungnya dan dua orang yang baru saja ditebusnya Ketika mereka berjalan cukup jauh dari markas Chong Peng Tai Jin dan sampai di tempat sepi Gotat dan Sehanghua tiba-tiba berlutut menghormat Bukan kepada Ong Hau Yong yang telah membayar tebusannya Tetapi malahan kepada si Kacung Muda yang mengiring Ong Hau Yong itu Hormat kami berdua kepada PW Elek, Pangeran, katang Gotat bersama dengan Sehanghua Lalu melanjutkan sendirian, kami berdua minta maaf Gara-gara kami telah merepotkan PW Elek turun tangan sendiri Setelah itu barulah mereka berdua memberi hormat biasa kepada Ong Hau Yong yang mereka panggil Susiok, Paman Guru Kemudian sambil melanjutkan perjalanan, bertanyalah Ong Hau Yong, kenapa kalian menyerah begitu saja ketika hendak ditangkap babi-babi rakus kerajaan Beng itu Sambil tertawa Gotat berkata, kenapa Susiok juga tidak dengan kekerasan saja menerjang kantor Congpeng itu untuk membebaskan kami Padahal pasti akan berhasil, sebab aku yakin babi-babi tolol itu takkan mampu mencegah Susiok yang berilmu sakti Kenapa Susiok harus pura-pura merunduk-runduk dan mengorbankan 25 tahil lemas Ong Hau Yong tertawa, karena aku ingin membebaskan kalian tanpa ribut-ribut Aku ingin penyamaranku tetap terjaga, sehingga semua operasi kita tetap lancar tanpa menimbulkan riak gelombang di permukaan Nah, kami pun punya pertimbangan demikian, sahut Ngo Tat Kami pun tidak mau menimbulkan riak gelombang di permukaan Bisa saja aku dan Sute, adik seperguruan, melawan prajurit-prajurit itu Namun perhatian orang pasti akan segera tertarik kepada jaringan perdagangan obat yang kita susun Susah payah untuk menyelubungi hilir mudiknya kita di wilayah musuh ini Itu tidak kita kehendaki bukan? Semuanya tertawa, sedang si kacung yang dipanggil pangeran tadi lalu berkata Ngo Chong Peng, Pang Limangko, bagaimana dengan dua orang yang bertempur melawanmu tadi? Mereka masih di balik trali besi, pangeran, bukan itu maksud pertanyaanku Maksudku begini, kedua orang yang kalian buntuti itu apakah benar-benar orang penting dalam barisannya licu seng Ataukah sekedar sepasang pesilat pengembara yang tidak ada Peranannya sedikitpun dalam pergolakan ini hamba terus mengamati mereka sejak Meninggalkan Tong Kean, pangeran Mula-mula hamba ragu-ragu Tetapi setelah hamba dengarkan percakapan mereka di ruang belakang warung seberang tangsi itu Hamba yakin sepenuhnya bahwa dialah pentolan matematanya licu seng Namanya Oh Kuihau, sedang yang muda itu aku tidak tahu namanya Si pangeran mengangguk puas, katanya Kalau benar, operasi kita ini boleh dibilang mendapat hasil besar Tentu dia jauh lebih berharga dibandingkan kerocok-kerocok yang selama ini berhasil kita beroskan di Pak Hia Mudah-mudahan terhambatlah gerak maju gerombolan bandit-bandit licu seng itu sehingga babi-babi tolol keluarga cu, maksudnya dinasti Beng, masih dapat bertahan, sampai suksesnya rencana kita Kata-kata pangeran yang menyamar itu pun tiba-tiba terhenti, karena Ong Huyong tiba-tiba menghentikan langkahnya sambil bersuara kaget dan memandang ke suatu arah Yang lain-lainnya pun serentak menoleh ke arah yang sama, tapi mereka tidak melihat apa-apa lagi karena terlambat Ada apa, susok tanya Ngo Tat? Ada orang-orang bersenjata mengendap-endap dan menghilang di lorong gelap itu, gerakan mereka secepat tikus, desis Ong Huyong Apakah mereka sudah tahu siapa kita sebenarnya, lalu hendak menyerang kita tanya sehang hawa sambil siap-siap menghunus haruyung tiga ruasnya Aku rasa bukan, ada tujuan mereka yang lebih penting daripada cuma mengincar kita Apa? Mereka akan membebaskan tokoh-tokoh mereka yang ditahan Mereka pastilah pengikut-pengikut licu seng Apakah babi-babi rakus itu perlu diberitahu, agar mereka sempat bersiaga dan jangan sampai tawanan-tawanan itu lolos? Rasanya perlu, sebab babi-babi itu goblok semuanya Siang tadi kalau tidak ku kirimi mereka pesan tentang matumat celi cus yang sudah menyebar ke segenap pelosok kota Tentu mereka masih goyang kaki sambil makan kuaci Lalu aku kirimi pesan, ku tancapkan di pintu gerbang mereka Barulah mereka bergegas menyerbu tempat-tempat yang ku tunjukkan dalam pesan itu Itu pun masih terlambat, sehingga mereka hanya mengobrak abrik Tempatnya tapi tidak berhasil menangkap orang-orangnya Siapa akan memberitahu babi-babi itu biar hamba saja, pangeran, sahutong, huyong Lalu ia mencopot jubah luarnya untuk dititipkan kepada nggotat Setelah itu, sungguh amat berlawanan dengan gerak-geriknya yang serba lamban ketika menyamar sebagai saudagar tua tadi Kini dia bergerak serba cepat Begitu selesai kata-katanya, tubuhnya telah melesat seperti burung dan hinggap di sebuah atap rumah di pinggir jalan Gerak berikutnya melenyapkan diri dari pandangan lain-lainnya Benar-benar tubuhnya seperti hantu gentayangan saja Ayo kita jalan terus ajak pangeran itu Sambil melangkah, goutat memberanikan diri bertanya kepada pangeran itu Pangeran, ampuni pertanyaan hamba kalau tidak berkenan di hati pangeran Kenapa kita susah payah menangkapi orang-orangnya Lichuseng yang tidak bermusuhan langsung dengan kita Bahkan Lichuseng dan kita sama-sama lawan Kerajaan Beng, bisa dibilang kalau Lichuseng bisa diajak bersekutu Namun dengan operasi kita ini, malahan kita seperti melemahkan Lichuseng dan membantu kerajaan Beng Kenapa? Ada dua keuntungan kita berbuat begini Biarpun dua-duanya bukan keuntungan langsung sahut pangeran itu Apakah aku belum pernah memberitahu Congpeng? Dari panggilan si pangeran itu, nyata kalau ngoutat cuma saudagar gadungan Dia bahkan punya pangkat Congpeng, setara Brigadir Jenderal Suatu pangkat yang lumayan tinggi Boleh hamba mengetahui, pangeran boleh saja, agar kau dapat bekerja lebih Cermat berdasar garis kebijaksanaan yang dirancang sendiri oleh Ayahanda ini Belakangan ini gerak maju Laskar Pemberontak cukup mencemaskan Tentara kerajaan Beng seperti terlalu lemah membendung gerak maju musuhnya Kalau sampai pemerintah kerajaan Beng roboh sebelum rencana kita berhasil Berarti rencana kita sama sekali tertutup peluangnya Karena itu, pemerintah kerajaan Beng harus tetap berdiri sampai berhasilnya rencana kita Jangan sampai Li Chuseng merebut Pak Hia lebih dulu dari kita Lebih gampang kita merebut Pak Hia dari pemerintah Bobrok yang sekarang Daripada dari tangan Li Chuseng yang didukung seluruh rakyat Kepala anggota pun terangguk-angguk setuju, hamba paham Jadi kita lebih suka berhadapan dengan babi malas yang kekenyangan Daripada dengan anjing kelaparan yang galak bukan? Maka si anjing lapar Li Chuseng tidak boleh sampai ke Pak Hia lebih dulu Jadi pemerintah Beng harus dibantu diam-diam dengan kera memperteli jaringan matumat Li Chuseng bukan? Nah, tepat Tapi ingat, tujuan akhir adalah kepentingan kita sendiri Yaitu merebut seluruh wilayah kerajaan Beng ke tangan kita Mereka berjalan sambil bercakap-cakap Tanda bintang Kwe Hian sedang gembira memikirkan rezekinya malam itu Yang didapatnya dari si saudagar tua Ong Hau Yong Selagi ia berangan-angan sambil tersenyum-senyum sendiri Tiba-tiba dari luar pintu ada angin berhembus kuat sekali Sedetik lamanya lilin di ruangan itu mengecil apinya sampai hampir padam Dan sedetik itu pula Kwe Hian merasa seolah-olah ada orang lain di ruangan itu Namun semuanya itu tak lebih dari satu detik Ketika nyala lilin membesar kembali sehingga ruangan itu menjadi terang kembali Ternyata tidak ada siapa-siapa Percakapan para prajurit yang berjaga di luar masih kedengaran Hem, cuma angin Namun Matuk Kwe Hian terbelalak kaget ketika melihat di mejanya telah tergeletak secari kertas bertulisan Entah dari mana datangnya Hampir sama dengan kejadian tadi pagi Ketika di depan kantornya tahu-tahu tertancap sebatang belati bergantungan tulisan Yang memberi tahu tentang tempat-tempat dalam kota yang menjadi sarang metumete Pemberontak Tidak diketahui siapa pengirim pesan itu Ketikalah menyerbu tempat-tempat itu Ternyata benar, tempat-tempat itu memang menunjukkan tanda-tanda tempat beroperasinya Orang-orang yang menentang pemerintah Tapi sayang, gagal menangkap orang-orangnya Kini pemberitahuan misterius itu muncul lagi Dengan tangan agak gemetar ia memungut dan membaca kertas bertulisan itu Tulisannya singkat dan nampaknya ditulis dengan terburu-buru Para pemberontak akan menyerbu penjara untuk membebaskan tokoh-tokoh mereka Dan seperti siang tadi, tidak ada tanda tangan, gambar atau simbol atau tanda-tanda lain dari si pengirim Namun Kwe Hian tidak berani tidak mempercayainya Ia segera berlari keluar ruangan sambil memanggil penjaga Si penjaga berlari masuk dengan wajah berseri Mengira akan kebagian sedikit dari rejeki yang tadi Ternyata perintah yang didapatnya Pergi ke tangsi, dan bawa 250 prajurit lagi kemari Dan perintahkan kesiagaan penuh di seluruh kota Sebuah lengpai, papan perintah, dilemparkan kepada prajurit itu Yang segera diterima dan dibawa berlari keluar Baru saja prajurit itu berlalu, dari halaman samping telah kedengaran teriakan Kebakaran Kebakaran Seorang prajurit lain berlari-lari menghadap dan melapor dengan napas ngos-ngosan Congpeng, gudang perbekalan di sayap kanan gedung ini terbakar Kwe Hian langsung pucat mukanya Celaka, gedung itu tempat menyimpan meriam dan bubuk peledaknya Cepat kalian Kalimat itu tak sempat selesai sebab dari halaman samping terdengar ledakan hebat Mengguntur, sampai ruangan itu pun ikut berge Congpeng, gudang perbekalan di sayap kanan gedung ini terbakar Ar dan banyak kelukisan di dinding yang melorot jatuh Di halaman samping, beberapa prajurit yang semula menyiramkan air ke gudang yang terbakar itu Ketika terjadi ledakan maka malanglah prajurit-prajurit yang terdekat Mereka terpental hangus Sedang prajurit-prajurit lain cuma berlarian bingung kesana kemari Dengan pedang dan tombak terhunus, berteriak-teriak saling memperingatkan Namun musuh belum kelihatan seorang pun sementara bangunan di sayap kanan itu sudah menjadi api unggun raksasa Saat kepanikan memuncak, muncullah tiba-tiba sekawanan orang-orang bersenjata yang mukanya tertutup kedok Di atas dinding-dinding halaman yang belum terancam api Langsung saja mereka melepaskan panah, pisau terbang, dan berbagai jenis senjata bidik lainnya Membuat belasan prajurit roboh dan lain-lainnya tambah kebingungan Orang-orang berkedok yang jumlahnya cuma belasan itu berlompatan turun dari dinding Dengan berani mereka langsung menyerbu para prajurit Pertempuran berkobar di halaman kanan dan halaman depan Memancing datangnya prajurit-prajurit dari bagian-bagian gedung yang lain untuk membantu teman-teman di situ Di tengah-tengah suasana ribut itu, Kwe Hian sadar apa yang harus diperbuatnya Apalagi sebelumnya sudah mendapat peringatan Segera dipanggilnya seorang perwira rendahan berpangkat Tui Tio dan diperintahnya Jaga tahanan-tahanan, jangan sampai dibawa lari Serangan ini membuktikan bahwa kedua tahanan itu adalah tokoh-tokoh penting di kalangan pemerontak Kalau tidak penting tentu kawan-kawan mereka takkan bersusah payah berusaha membebaskan Sementara pertempuran di halaman depan dan samping mulai minta korban di kedua pihak Para penyerbu cuma belasan orang, tetapi mereka gigih, nekat, bahkan bersikap berani mati menghadapi kawanan prajurit yang berjumlah beberapa kali lipat Kwe Hian sendiri menganggap yang paling penting adalah menjaga dua tawanan yang ditangkapnya siang tadi Penyerbuan malam itu memperkuat dugaannya bahwa kedua tawanan itu adalah tokoh-tokoh pelangi kuning yang berkedudukan cukup penting Dan para penyerbu itu pun bukan gerombolan biasa Gerombolan biasa takkan punya nyali untuk menyerbu sebuah kantor tentara di tengah kota Sebab motif mereka biasanya hanya uang Yang berani mempertaruhkan nyawa membelat teman tentulah orang-orang yang jiwanya diisi keyakinan bersama yang dianut Bukan sekedar mencari keuntungan materi Orang-orang macam itu pasti orang-orang pelangi kuning Tumbuh ambisi dalam diri Kwe Hian Kalau ia bisa setor dua tokoh penting pelangi kuning ke Pak Hia Bisa jadi ia akan dipertimbangkan untuk naik pangkat Karena itulah ia bertekat akan membiarkan setorannya direbut dari tangannya Dengan pedang terhunus ia melangkah ke ruang belakang, tempat sel-sel tahanan Ternyata serangan di bagian itu lebih hebat daripada bagian-bagian lainnya Makin jelas kalau tujuan para penyerbu memang ingin mebebaskan Oh Pui Hau U dan Loh Kian Hlai Yang menyerbu bagian ini ada 30 orang Dan tiga pimpinan mereka sudah dikenai oleh orang-orang Hontiong Tiga saudara, masing-masing adalah Giam Hong si tukang warung Giam Louis si pemimpin rombongan wayang potehi dan Giam isi bakul buah-buahan dekat gerbang timur Mereka muncul tanpa gedok, dan saat itu harus menghadapi rintangan prajurit yang berjumlah cukup banyak Di lorong sempit antara dua dreptansel yang saling berhadapan, Giam Hong dengan toya besinya mengamuk, menerjang dan menginjak para prajurit yang sudah direbohkannya Para prajurit mundur ke walahan, lorong yang sempit itu tidak memungkinkan mereka untuk membuat kepungan melebar Maka cukup Giam Hong sendiri yang menahan para prajurit Sedang Giam Louis dan beberapa anak buahnya memeriksa sel demi sel sampai menemukan Oh Pui Hau U dan Loh Kian Hlai Tapi mereka kaget melihat Oh Pui Hau U dan Loh Kian Hlai tidur pulas dalam posisi duduk Sama sekali tidak terusik oleh hirup pikuk pertempuran di sekitarnya Suatu keadaan yang cukup janggal mengingat Oh Pui Hau U berdua adalah pesilat-pesilat tingkat tinggi yang punya pendengaran tajam Nampak pula dua batang dupa obat nyamuk tertancap di sel itu, dan terbakar hampir habis Giam Louis dan beberapa anak buahnya masuk ke sel setelah merusak rantainya Lalu mereka memanggil-manggil sambil mengguncang-guncang tubuh Oh Pui Hau U berdua Ternyata kakak beradik seperguruan itu tetap saja mendengkur dengan pulasnya Maka gusarlah Giam Louis, teriaknya, keparat Anjing-anjing kaisar itu rupanya membius siangcu berdua Sesaat mereka kebingungan, lalu Giam Louis memerintahkan dua anak buahnya yang bertubuh besar, angkat mereka Baru saja kedua orang itu hendak mengangkat Oh Pui Hau U berdua Tiba-tiba mereka pun agak sempoyongan sambil memegangi kepala Kiranya mereka pun tak sadar telah menghirup asap obat nyamuk itu beberapa hirupan dan terpengaruh Bahkan Giam Louis sendiri pun mulai merasa agak pening Asap pembius Cepat keluar dari sini teriaknya Dua anak buahnya itu ternyata masih mampu mengangkat tubuh Oh Pui Hau U dan Yokian Hai Lalu keluar dari sel itu Di bawah perlindungan teman-teman mereka yang lain Mereka menerobos keluar dari lorong itu Ke arah bagian luar yang temboknya sudah digempur berlubang oleh kawanan itu Di luar lorong, suasana terang benderang karena api yang menyala melahap bangunan sayap kanan Di sini pun kawanan pengikut Li Chu Seng harus bertahan melawan tekanan para prajurit Sedangkan Kwe Hian mengejar melalui lorong Dan mereka menjadi pusing ketika menghirup asap obat nyamuk yang tak pandang bulu itu Namun mereka tidak keroboh karena hanya menghirup sepintas lalu saja Hati-hatilah toh Kwe Hian memperingatkan prajurit-prajurit yang mengikutinya Para bandit agaknya menggunakan asap pembius untuk mencoba melemahkan kita Begitulah, kawanan pelangi kuning menuduh anjing-anjing kaisar yang menggunakan asap pembius Sebaliknya para prajurit pun mencurigai mereka Kedua pihak belum menduga adanya pihak ketiga yang melakukan itu Sementara itu, dari tangsi lain datang bantuan Pengepungan segera dilangsungkan di bawah pimpinan Kwe Hian, Panglima Hon Tiong sendiri Karena jumlah prajurit kini jauh lebih banyak, maka kini para pengikut licu seng Seperti tikus-tikus kecemplung air, hanya berputar-putar saja di tempat itu Namun tidak mampu pergi dari situ Kwe Hian tertawa terbahak-bahak ketika mengenali tiga orang pemimpin penyerbuan Melihat Giam Hong, dia mengejek, hi, inikah si tikus besar yang selama ini menyamar sebagai tukang warung di seberang tangsi utama Hihihi, mau apa datang malam-malam begini? Mau menagih prajurit-prajuritku yang masih ngebon di warungmu? Giam Hong tidak peduli ejekan itu, yang penting harus segera menyelamatkan orang-orangnya Teriaknya, bawa dulu Hiang Chu berdua, yang lain melindungi Orang-orang pelangi kuning yang ikut menyerbu malam itu, terpilih bukan cuma karena berani, tapi juga karena ketangkasan mereka Kali ini mereka menghadapi hal di luar perhitungan, yaitu terbiusnya Oh Kui Hou berdua Padahal tadinya mereka berdua diharapkan akan ikut mendobrak keluar dengan kepandayan mereka yang tinggi Kini malah, mereka berdua menjadi beban, sebab dalam keadaan pulas dan harus digendong Namun kawanan itu adalah laskar-laskar pilihan dari pasukan Jenderal Li Giam sendiri, yang tak gampang berputus asa menghadapi kesulitan itu Di bawah pimpinan Giam Hong bertiga, kawanan itu mencoba berkumpul, tidak lagi bertempur sendiri-sendiri dan berpencaran Kini mereka mencoba membentuk suatu kelompok kecil yang tak mudah dipatahkan, lalu mereka bergerak bersama ke arah tembok halaman dengan sikap membelakangi kobaran api Membuat lawan-lawan mereka harus silau karena menghadapi cahaya api Dua orang yang dilindungi teman-teman mereka, cepat mengeluarkan gulungan tali panjang yang ujungnya dipasangi kaitan Ujung tali diputar-putar sejenak, lalu dilontarkan dan dengan mantap segera mencangkol bagian atas dinding setinggi 3 meter itu Bagus Giam Hong bersemangat melihat tali-tali itu sudah terpasang Dia dan kedua, adiknya sanggup melompati tembok tanpa tali, namun tidak semuanya anggota kelompoknya mampu melakukannya Dua orang anggota pelangi kuning segera memanjat ke atas setangkas kera di pegunungan Setibanya di atas tembok, mereka segera melepas busur yang semula melintang di punggung Lalu dengan panah mereka berusaha membebaskan beberapa teman mereka dari kepungan lawan agar sempat memanjat ke atas pula Sambaran anak panah dari arah cahaya api yang menyilaukan, apalagi cahaya api pun bergoyang-goyang Membuat tiap anak panah begitu susah ditangkis atau dihindari Sebagian besar panah kena sasarannya dan merobohkannya, memberi kesempatan kepada dua lagi anggota pelangi kuning untuk mencapai ke atas tembok dengan memanjat tali Yang tiba di atas segera memanah pula, mencarikan kesempatan agar teman-teman mereka bisa memanjat bergantian Sementara yang masih bertahan di bawah tembok merasa Agak ringan karena hujan panah teman-teman mereka yang sudah di atas itu sedikit banyak mengurangi gencotan prajurit-prajurit kerajaan Sambil bertahan, kawanan pelangi kuning itu terus mundur ke arah tembok Taktik kawanan pelangi kuning itu membingungkan para prajurit Kera yang sebetulnya tidak terlalu istimewa, namun nyata kalau sudah disiapkan dengan matang lama sebelumnya Maka biarpun para prajurit berjumlah jauh lebih banyak, kentara kalau mereka kurang siap menghadapi acara itu, mereka seperti bertempur sekenanya saja Yang paling tangguh di Arna itu ada Yah Giam Hong, yang sehari-harinya kenai dengan para prajurit, malah banyak prajurit itu yang masih hutang di warungnya Kalau ada prajurit yang hutangnya terlalu banyak, biasanya Giam Hong memberi keringanan, asal ditukar dengan keterangan-keterangan penting kemiliteran di kota Hantiong Si pemberi keterangan selama ini tak pernah curiga, menganggap Giam Hong sekedar tukang warung yang ingin tahu saja Kini setelah Giam Hong memperlihatkan siapa dirinya sebenarnya, maka urusannya bukan soal hutang-priutang di warung Prajurit yang punya hutang boleh lega bahwa hutangnya anggap saja lunas, tapi kalau kurang hati-hati mereka bisa membayar dengan nyawa Kena sambaran toya besisi tukang warung yang menderu dasyat seperti naga mengamuk di samudera Di sampingnya ada Giam Lui dengan goloknya yang terkam sana terkam sini seperti singa terluka Kalau dia, sehari-harinya memang sudah menjadi buruan para prajurit, sering diuber-uber Karena dialah pimpinan sekaligus seksi publikasi rombongan wayang potehinya yang lakon-lakonnya selalu dianggap menghasut rakyat untuk melawan kerajaan Dan juga menyindir-nyindir kebobrokan keluarga istana Termuda dari tiga saudara itu adalah Giam Ih yang bersenjata seutas rantai panjang yang ujungnya berbandul bola besi Sehari-harinya ada menyamar sebagai tukang warung buah-buahan dekat pintu timur kota Hantiong Selama ini ketiga saudara itu memakai nama Samaran sendiri-sendiri dan tidak pernah berjumpa secara terang-terangan Orang-orang di Hantiong umumnya tidak tahu kalau mereka bertiga kakak beradik Namun sekarang para prajurit tahu kalau ketiga-tiganya adalah pengikut-pengikut Li Chuseng Yang telah merugikan rahasia militer di kota itu entah berapa banyaknya Serangan kawanan pelangi kuning itu tentu akan sukses besar seandainya tidak ada pemberitahuan misterius yang diterima KWE Hian Bahkan gara-gara pemberitahuan itu pula maka jaringan operasi yang mereka bangun cukup lama Akhirnya berhasil diobrak-abrik tentara kerajaan dalam satu hari saja Kini kawanan pelangi kuning itu mengharap agar bisa menyelamatkan OHWIHOU dan YOKIANHAI, dua pentolan mereka Dan nampaknya akan berhasil, sebab pasukan kerajaan nampak kacau menghadapi taktik mundur dari kawanan pelangi kuning itu Tiga bersaudara Giam itulah yang paling gigih melindungi gerak mundur orang-orang mereka Mereka bertahan seperti sebuah garis yang tak tertembus, banyak prajurit menjadi korban mereka Sementara itu, makin banyak orang-orang pelangi kuning berhasil memanjat ke atas dinding, lalu memanah dari atas Bahkan tubuh OHWIHOU dan YOKIANHAI yang masih pulas itu pun sudah berhasil dikerak ke atas dan siap dibawa kabur Naga-naganya KWEHIAN benar-benar akan dipecundangi terang-terangan oleh lawan yang berjumlah lebih kecil Namun saat itu terjadilah sesuatu yang diluar dugaan Baik para prajurit maupun orang-orang licu seng sama-sama tidak tahu kapan datangnya sesosok bayangan berkedok di atas dinding Seperti hantu saja, tahu-tahu sudah berdiri di atas dinding Mula-mula para prajurit mengira orang berkedok itu pasti seorang anggota pelangi kuning pula Namun orang itu mendadak bergerak seperti angin puyuh, menyusur dinding yang tebalnya hanya sejengkal itu seperti meluncur di tempat lebar saja Seolah-olah masalah keseimbangan bukan masalah lagi buatnya Sambil bergerak, sepasang tangannya bergerak cepat tak kenal ampun Orang-orang pelangi kuning yang sudah di atas dinding pun tiba-tiba berpelantingan jatuh Tidak jatuh keluar dinding namun ke sebelah dalam Dan semuanya bernasib buruk Ada yang muntah darah terpukul dadanya, dilempar ke ujung senjata para prajurit Atau dilempar ke tengah api yang masih berkobar di tempat itu Semua pengikut licu seng dihabiskannya dalam waktu singkat dengan bengis Kecuali Oh Kui Hau U dan Yoh Kian Hai yang masih pulas Orang itu agaknya sadar betapa penting keterangan yang bisa dikorek dari mulut kedua tokoh pelangi kuning itu Orang itu lalu mengempit tubuh Oh Kui Hau U dan Yoh Kian Hai di kiri Kanannya, lalu melompat turun ke halaman berdarah itu Kedua tubuh itu dijatuhkannya di depan Kui Hian sambil berkata dengan ada memerintah Ikat baik-baik, jangan sampai lolos Terima kasih, sahut Kui Hian yang masih diceka merasa kagum dan takjub akan kesaktian orang misterius ini Kemudian orang berkedok itu memutar tubuh dan menatap Giam Hang bertiga yang masih melawan dengan gigih Ketiga bersaudara itu marah dan putus asa ketika mengetahui anak buah mereka telah dihabiskan dengan kejam Dan kedua orang yang hendak mereka tolong malah jatuh kembali ke tangan musuh Karena mereka tahu pula bahwa mereka pun takkan mampu lolos Mereka menjadi kalap dan dekat, lalu mengamuk hebat Banyak prajurit menjadi korban trio tukang warung, pimpinan rombongan wayang potehi dan bakul buah-buahan ini Orang berkedok itu lalu membentak para prajurit yang tengah mengepung Giam Hang Bertiga, minggir semua Siapkan saja tali yang kuat untuk ketiga tikus besar ini Suara orang berkedok itu begitu berpengaruh, sehingga para prajurit menurutinya Mereka berlompatan mundur sehingga terbentuk semacam arna yang cukup lebar di bawah bayangan api yang berkobar Para prajurit melihat dengan perasaan heran bercampur tegang melihat orang berkedok itu mendekati tiga saudara Giam yang berbahaya itu dengan langkah senaknya, dan bertangan kosong pula Dan kata-katanya pun mengejek, kalian pengikut-pengikut licu seng yang gagah perkasa, tentunya keberatan kalau ku suruh meletakkan senjata dan menyerah, benar tidak? Kalian tentu akan melawan sambil meneriakan slogan-slogan gombal kalian, benar tidak? Itulah gaya bicara yang tidak lebih serius dari seorang ibu-ibu ketika menawar sayuran di pasar Karena itu aku akan menangkap kalian bertiga, dan supaya kalian puas, kalian boleh melawan meneriakan slogan juga boleh Giam Lui menggeram marah, goloknya tiba-tiba terayun tegak lurus dari atas ke arah batok kepala si orang berkedok Dengan gerakan Taishan Apteng, gunung raksasa menimpa kepala, dia siap membelah tubuh si orang berkedok menjadi dua bagian Dibarengi Giam Hang yang menyergap dari samping, menyambarkan toyanya dari samping ke kepala, jurus Shok Lui Kik Ting, petir menyambar kepala Demikianlah batok kepala orang berkedok itu sekaligus menjadi incaran serangan kakak beradik itu Sementara si bungsu Giam Lui berputar mencari sudut yang menguntungkan untuk mengaktifkan rantai bandunya yang biasa disebut klian jutui Itulah serangan gabungan yang dasyat, tidak sembarangan jagoan bisa menghadapinya Namun ketiga saudara itu seolah sedang menghadapi hantu yang tak punya tubuh, bukan manusia Sebab gerakan orang itu demikian cepat seperti menghilang saja Toya Giam Hang dan Golo Giam Lui berbenturan sendiri karena sasaran mereka mendadak, lenyap Sedangkan si bungsu Giam Ih kaget ketika sesosok bayangan menyambar ke arahnya Secara refleks ia mundur beberapa langkah agar mendapat jarak, bandulan besi di ujung rantainya dengan mahirnya digerakan terbang menghantar muka lawan dengan teknik Hwi Seng Kiong Goat Bintang terbang menyerang rembulan Tapi suara tulang-tulang remuk yang diharapkannya tak juga didengarnya Giam Ih merasa gelagat buruk, hanya sepersekian detik Tiba-tiba terasa rantainya menegang karena ditarik, ia tertarik selangkah maju Dengan kaget dilihatnya orang berkedok itu telah berhasil mencengkeram rantainya Orang berkedok itu tiba-tiba seperti terbang berputar di sekeliling Giam Ih, sambil tetap memegangi ujung rantainya Dan tahu-tahu Giam Ih terbelit oleh rantainya sendiri dengan sepasang lengan merapat di badannya Ditambah satu sepakan keras di pantat, tubuh Giam Ih mencelat ke hadapan para prajurit yang segera meringkusnya Tanpa kesulitan, sebab Giam Ih sudah terbelit rantainya sendiri yang senjata makan tuan Giam Hang dan Giam Lui Gusar menyaksikan semua itu Segala rencana yang sudah tersusun rapi jadi berantakan gara-gara munculnya orang berkedok itu Bukan saja gagal menolong Oh Pui H.O.U dan Yokian Hai Malah puluhan anak buah ikut jadi korban, dan mereka tiga bersaudara pun nampaknya takkan bias pergi dari situ Orang itu menerjang seperti angin puyuh ke arah Giam Hang dan Giam Lui Sambaran golok Giam Lui yang amat cepat itu dengan enak ia tangkap pada punggung goloknya Ketika Giam Lui ngotot ingin merebut goloknya, orang berkedok itu menyentakannya ke atas sehingga Giam Lui terpental ke udara seperti bola ditendang Lawannya menyusul ke udara untuk memberikan sebuah totokan di pinggang Sehingga tubuh Giam Lui lemas dan terhempas di tanah tanpa daya Senasib dengan adiknya, tambang-tambang yang kuat sudah menunggunya Tinggal Giam Hang Saudara tertua dan pemimpin komplotan metu-meta pelangi kuning di kota Hantiong itu benar-benar sudah kebingungan Tak tahu harus berbuat apa Tahunya cuma mengamuk tapi tanpa harapan meloloskan diri Toyanya diputar kencang untuk melabra si orang berkedok Tapi percuma, sebab dalam tiga jurus toyanya berhasil direbut dan dia pun diringkus Selesailah pertempuran itu Korban di pihak tentara kerajaan terdiri dari puluhan jiwa dan kerusakan hebat akibat kebakaran Kini selain harus merawat teman-teman yang terluka, para prajurit juga sibuk memadamkan api Sementara Kwe Hian sibuk mengatur kembali ke lima tawanannya, dua tawanan terdahulu yang masih tidur pulas dan tiga tawanan baru Ia merasa korban dari pihaknya cukup setimpal, mengingat lima orang Tawanannya adalah pentolan-pentolan pelangi kuning yang kalau diserahkan ke pak ia akan menghasilkan kenaikan pangkat Tiba-tiba ia ingat orang yang jasanya paling besar dalam kemenangan malam ini, yaitu si orang berkedok Cepat ia mencari orang itu, tapi orang itu sudah lenyap Kehadirannya yang membekaskan kesan serba perkasa tadi seolah-olah cuma dalam mimpi, seolah-olah tak pernah ada Begitu datangnya, begitu pula perginya Tapi kenyataannya tiga saudara giam yang tangguh itu ada di tangannya sekarang Kalau pihaknya harus menangkap tiga saudara itu dengan mengandalkan keroyokan prajurit Maka biarpun berhasil juga akan minta banyak korban karena ketangguhan ketiga saudara itu Orang aneh, Gumam Kwe Hian sendiri Banyak membantu tapi menunggu ucapan terima kasih saja tidak Tapi biarlah, malahan jasa-jasa ini semuanya bisa kuakui sebagai jasa ku, hai 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 Malam itu juga persiapan untuk pengiriman tawanan ke Pak Hia disiapkan Kwe Hian Memanggil wakilnya untuk diserahi pimpinan selama Kwe Hian sendiri akan ke Pak Hia menerima bintang jasa Lah tidak menyuruh wakilnya yang ke Pak Hia, sebab khawatir kalau wakilnya itu nanti membuat di ibu kota sehingga bintang jasanya bisa nyasar ke diri wakilnya Jangan sampai itu terjadi, maka Kwe Hian ingin berangkat sendiri Malam itu juga, lima buah gerobak dirombak jadi kereta kerangkeng yang kokoh kuat untuk membawa tawanan Seribu prajurit terbaik yang masih segar disiapkan untuk dibawa besok pagi-pagi benar Setelah itu barulah Kwe Hian tidur pulas Tanda bintang Sesosok bayangan bergerak begitu cepat sehingga seperti terbang di tengah kegelapan malam itu Naik turun melompati genteng-genteng rumah penduduk di Hantiong Bahkan kemudian tembok kota pun dilewatinya dengan gampang, lalu dilanjutkannya langkah keluar Tembok kota Dilintasinya tanah-tanah kosong di luar kota, dan sekali-sekali adalah gubuk-gubuk darurat para pengungsi yang letaknya berpencaran tak teratur Sering terdengar tangis bayi kelaparan dari gubuk itu, namun suara menyayat hati itu tak menghambat sedikit pun gerak laju orang itu Dianggapnya sudah lumrah di jaman perang itu kalau ada yang jadi korban Orang itu berlari cepat ke arah selatan Makin jauh dari Hantiong, makin jarang gubuk pengungsi, bahkan tidak ada lagi akhirnya, hanya tanah belukar yang terbentang luas Namun setelah maju sedikit lagi, di depan nampak bayangan tiga manusia dan dua keledai sedang berjalan perlahan Orang itu mempercepat langkahnya untuk menyusul bayangan-bayangan di depannya itu Setelah tersusul, orang itu membuka kedok mukanya sehingga nampaklah dia adalah Hong Ho Yang, si pedagang obat yang tadi Menghadap KW Eh Yan untuk menebus Ngo Tat dan Se-Hong Hua dari tahanan Bagaimana, susyok sambut ngergotat? Tadi dari jalan tanjakan itu kami lihat cahaya api berkobar DL tengah-tengah kota Hantiong dan juga suara ledakan Apa yang terjadi? Ong Hu Yang menjawab, pengikut-pengikut licuseng benar-benar bernyali besar Mereka menyerbu kantor tentara, membakar gudang penyimpanan meriam dan bahan-bahan peledaknya Apakah pengikut-pengikut licuseng itu berhasil membebaskan tokoh-tokoh mereka yang dipenjara? Hampir berhasil, karena babi-babi tolol di Hantiong itu ternyata tidak becus menghadapi lawan mereka yang lebih sedikit Hampir saja of Kwi HOU dan yang Sabtunya lagi itu berhasil dikerek ke atas dinding untuk Dikerek si pangeran tiba-tiba bersuara heran Kenapa tidak jalan sendiri? Apakah KWE Hian telah berlaku tolol dengan membunuh tawanan-tawanan itu? Benar, pangeran Tapi agaknya mereka belum mati, mereka hanya tidur pulas, seperti terbius Saat itulah Ngkau Tat tiba-tiba berkata, ampuni hamba, pangeran Hamba lupa menerangkan bahwa selama masih sama-sama dalam sel Hamba pura-pura menawarkan obat nyamuk kepada mereka Sebenarnya asap obat itulah yang membuat mereka sedemikian pulas Serempak si pangeran dan Ong HOU YONG tertawa mendengar penjelasan Ngkau Tat itu Mereka semua sudah maklum betapa lihainya obat nyamuk bikinan Ngkau Tat itu Bisa membuat orang pulas 12 jam penuh, kecuali yang sudah menelan obat penangkalnya Terus bagaimana, Kat Kunsu, penasehat? Militer Kat tanya si pangeran itu Kiranya Ong HOU YONG ini sebetulnya bukan bermarga Ong, namun Kat, atau lengkapnya Kat HOU YONG Karena marga Kat kedengaran asing bagi orang HON, bisa mengganggu tugasnya sebagai metu-metu di wilayah musuh Maka, selama penyamarannya di wilayah kerajaan Beng, dia mengaku bernama Ong HOU YONG Marga Ong Lajim di kalangan bangsa HON Sedang kedudukan Kat HOU YONG yang sebetulnya ternyata adalah Kunsu, penasehat militer, dalam engkatan perang kerajaan Cheng Kat HOU YONG menjawab, gara-gara obat nyamuk Ngkau Chong Peng itu, kawanan pelangi kuning jadi kerepotan membawa Ong HOU YONG Mereka pakai tali segala Tetapi babi-babi tolol itu hampir tak mampu menahan lolosnya mereka Benar-benar gentong-gentong nasi yang tak berguna Terpaksa aku muncul, mencegah larinya kawanan pelangi kuning itu Jadi susyok turun tangan langsung Ya, tetapi memakai kedok Bahkan ku tangkap tiga pemimpin penyerbuan itu Sehari-harinya di HON TIONG, ketiga pemimpin itu menyamar masing-masing sebagai tukang warung Pemimpin rombongan wayang potahi, dan pedagang buah-buahan di dekat pintu gerbang timur Dekat pintu gerbang timur? Ya, kalau begitu dekat dengan tempat praktekmu sebagai sinshe gadungan Kat Kunsu tanya si pangeran sambil tertawa Kiranya sebagai penyamarannya, Kat HOU YONG selain menyamar sebagai seorang saudagar obat Ia juga menyamar sebagai sinshe yang buka praktek persis di sebelah warung buah-buahan Giam I Itulah sebabnya Kat HOU YONG dengan gampang bisa mengamati semua kegiatan di rumah Giam I tanpa dicurigai oleh Giam I Lalu hal itu dilaporkan diam-diam kepada KWE Hian, agar jaringan operasi metu-metu kaum pelangi kuning segera digulung habis Namun mendengar kelakar pangeran itu, ternyata Kat HOU YONG malahan menarik napas dalam-dalam Secara pribadi, aku menyesal juga telah menjerumuskan Giam I ke tangan-tangan babi-babi tolol kerajaan Beng itu Dan mungkin tidak akan menghadapi hukuman mati di Pak HIA Padahal Giam I adalah seorang tetangga yang baik Ia sering memberiku buah Buahan segar, sering pula ditolongnya hamba melakukan pekerjaan yang berat-berat karena dia mengira hamba adalah seorang tua yang lemah Tapi kebaikannya itu malam ini hamba balas dengan menyerahkan dia ke tangan KWE Hian yang khas kenaikan pangkat, alangkah buruk nasibnya Hamba ini agaknya orang yang sudah tidak punya perasaan lagi Si pangeran terkejut mendengar kata-kata bernada sedih itu Ia berhenti melangkah dan memutar tubuh menghadapi Kat HOU YONG Tanyanya dengan suara penuh tekanan Kat Kun Su, masih sanggupkah kau memikul tugas yang dibebankan oleh ayah anda? Kat HOU YONG tertegun sejenak, lalu buru-buru berlutut di hadapan pangeran itu dan berkata Ampun pangeran, apa yang diperintahkan oleh KOU YONG ya, pangeran kesembilan, masih tetap hamba junjung tinggi Dan akan hamba laksanakan terus dengan taruhan nyawa hamba demi kejayaan negeri leluhur kita Maafkan kata-kata hamba tadi, hamba berjanji bahwa Kelemahan itu takkan memengaruhi tugas-tugas hamba selanjutnya Pangeran itu menarik napas beberapa kali sambil merenung beberapa saat Lalu katanya, aku maklum, Kun Su Kita manusia, dan hati kita tidak terbuat dari batu atau besi Ada saatnya hati kita tersentuh kalau menerima kebaikan orang lain Tetapi hati-hatilah, jangan sampai perasaan itu tak terkendali dan mengacaukan tugas kita Saat kita akan berangkat ke wilayah kerajaan Beng ini, bukankah kita semua pernah bersumpah bahwa kita akan menomersatukan kepentingan negeri kita Hamba mengerti, pangeran, bagaimanapun juga, selama ini Kun Su Sudah bekerja dengan baik Banyak komplotan licu seng berhasil diperteli oleh babi-babi tolol itu karena pemberitahuanmu Sementara jaringan operasi kita sendiri tetap rapi tersembunyi dari metel licu seng maupun kerajaan Beng Jadi kita tetap bisa bekerja dengan aman dari belakang layar Terima kasih, pangeran Bangunlah dari berlututmu, Kun Su Mari kita teruskan perjalanan Mereka berjalan lagi, kemudian terdengar sehang hua bertanya kepada pangeran itu Pangeran, hamba mohon ampun karena ingin menanyakan sesuatu Soal apa, seacong peng? Ternyata sehang hua yang sehari-hari mengikuti ngerotat dalam samaran sebagai kacung tukang obat ini juga mempunyai pangkat cukup tinggi dalam angkatan perang kerajaan ceng Pangeran, kenapa selama ini kita berusaha menggulung komplotan licu seng? Nanya untuk mencarikan muka buat cohawasan di hadapan si kaisar goblok econg ceng? Huong, ayah anda pangeran, takkan merencanakan sesuatu yang percuma Sahut si pangeran muda Rencana kita untuk mencaplok negeri oang sahan ini bisa terlaksana dengan bantuan cohawasan yang bekerja dari dalam dan untuk mendapat posisi Yang kuat maka cohawasan harus membuat jasa Nah, kita membantu cohawasan mendirikan banyak pahala, antara lain dengan menggulung komplotan matumat celi cu seng Memang saat ini kelihatannya tidak adil, kita yang bekerja kok cohawasan yang mendapat muka di depan kaisar tolol Tapi toh akhirnya kita juga lah yang mendapat keuntungan Lagipula kita tidak butuh tanda jasa dari si kaisar tolol itu bukan? Kat Hu Yong, Gou Tat dan Se Hong Hua tertawa mendengar kalimat terakhir si pangeran Mereka mulai dapat membayangkan garis besar siasat yang sedang dilakukan Sip Cheng Ong Tu Ji Kun Pangeran ke-9, ayah anda dari pangeran muda yang bernama Tu Cheng Leong itu Dalam kerajaan Cheng, kedudukan Sip Cheng Ong kuat sekali, sebab dia lah wali kaisar Saat itu kaisar Santi masih bocah, maka kendali pemerintahan diwakilkan ke tangan Sip Cheng Ong, pamannya itu, sambil menunggu sampai kaisar menjadi dewasa Dan pemuda yang bersama Kat Hu Yong bertiga itu Bukan lain adalah putra Sip Cheng Ong Tu Ji Kun, yaitu Tu Cheng Leong Sambil melangkah terus, Tu Cheng Leong berkata lagi, yang ku katakan tadi adalah tujuan pertama Masih ada tujuan kedua dari operasi kita, yaitu menyeimbangkan perang antara pemberontak dan kerajaan Beng Maka pemenang itu haruslah babak belur Supaya kelah kalau perang selesai, siapapun pemenangnya, mudah kita taklukan Sungguh amat luas dan jauh ke depan pandangan Kyo Ong ya komentar Kat Hu Yong sambil mengangguk-angguk Memang, perang antara kerajaan Beng dengan pemberontak selama ini kurang seimbang Laskar pemberontak di atas angin, tentara kerajaan terus terdesak Kalau dibiarkan tanpa campur tangan kita, maka pemberontak akan menang tidak lama lagi Dan dalam keadaan masih segar, dan itu menyulitkan kita untuk maju menguasai negeri ini Nah, soal itu sudah dipikirkan Hu Yong Kata Tu Cheng Leong Sebab itulah kita bantu Pihak kerajaan Beng dengan Ker ini, agar perangnya agak seimbang, dan kelak kedua pihak sama-sama babak belur Kat Hu Yong kembali memuji-muji rencana jangka panjang yang hebat itu Namun Sek Hong Hua diam-diam menundukkan kepala dengan sedih dan membatin dalam hati Itu berarti perang ini sengaja dibuat berlarut-larut Penderitaan rakyat juga sengaja diperpanjang entah sampai kapan Entah berapa banyak lagi orang tak bersalah yang harus terbunuh Sungguh mahal harga sebuah ambisi Lamunan Sek Hong Hua terusik buyar, ketika pangeran Tu Cheng Leong tiba-tiba berkata Ada yang masih kurang jelas, Sek Chong Peng? Jelas, pangeran, sahut Sek Hong Hua melambatkan langkahnya Sehingga ia tidak lagi berjalan sejajar dengan ketiga orang lainnya Melainkan agak ke belakang Sejajar dengan kedua keledai beban yang berjalan tanpa dituntun Terdengar kemudian Gou Tat bertanya kepada si pangeran Pangeran, apakah Coh Hwasan sepenuhnya tahu semua rencana kita? Tentu saja tidak Dia orang yang tak bisa dipercaya Dia hanya boleh tahu hal-hal di mana kita butuh bantuannya Kalau dia tahu semuanya, dia bisa mengkhianati kita Tak terasa mereka tiba di kaki sebuah bukit kecil Di mana ada sebuah rumah yang selama ini dijadikan tempat tinggal Kat Hu Yong dalam samarannya sebagai pedagang obat Padahal menjalankan kegiatan metu-metu untuk kepentingan kerajaan Cheng Saat itu hari sudah larut malam Tetapi pintu depan rumah itu nampak terbuka lebar dan sorot lampu menerobos pintu Tiga ekor kuda nampak ditambatkan di depan pintu Pangeran Tucheng Liong sekalian tertegun dan menghentikan langkah Tanyanya sambil menoleh kepada Kat Hu Yong Kun Su, siapa yang malam-malam begini mengunjungi tempatmu? Hamba tidak tahu, pangeran Tapi kita wajib berhati-hati Perkenankanlah hamba dan nggotat berjalan di kiri kanan pangeran ketika memasuki rumah Sedangkan Se-Hong Hua Se-Hong Hua cepat-cepat menukas Su Siok, kalau diperkenankan biarlah aku saja yang membawa keledai-keledai itu ke kandang Mintalah izin pangeran, kata Kat Hu Yong Pangeran, hamba Namun sebelum Se-Hong Hua mengucapkan permohonannya Tucheng Liong telah berkata Baiklah, kau nampaknya kurang sehat So Cong Peng Terima kasih, pangeran Lalu Se-Hong Hua pun menuntun kedua keledai itu lewat samping rumah untuk lewat pintu belakang Mengandangkan keledai agaknya hanya dalih untuk tidak ikut masuk ke ruang tamu Di mana mungkin akan terjadi pembicaraan yang tidak cocok dengan hati nuraninya Misalnya pembicaraan tentang memperpanjang perang Yang sama artinya dengan memperpanjang penderitaan orang banyak Sementara itu, dengan dia pit kedua pengawalnya yang tangguh Pangeran Tu Cheng Liong masuk ke ruang tamu yang masih terang-benderang itu Tiga orang sudah duduk di ruang itu Dan di meja mereka ada pula cangkir-cangkir teh yang disuguhkan orang-orangnya Kat Hu Yong Nampaknya ketiga orang itu sudah menunggu cukup lama Ketika melihat Tu Cheng Liong, ketiga orang itu cepat bangkit menghormat Orang yang di tengah mewakili teman-temannya berbicara Selamat malam, pangeran Kami sekalian tidak menduga kalau pangeran sendiri terlibat langsung dalam operasi ini Tu Cheng Liong membalas hormat sambil tersenyum Demi seorang sahabat rat seperti Co Kong Kong Aku tidak segan-segan bekerja sendiri Pangeran itu mempersilahkan ketiga tamu itu duduk Lalu dia sendiri duduk Pihak tamu dan pihak tuan rumah duduk berhadap-hadapan di antarai sebuah ruangan lebar Sudah lama Bu Kong Kong bertiga menunggu kami tanya Tu Cheng Liong Kepada si pembicara dari pihak tamu yang bukan lain adalah Bu Goat Long Salah satu taikam kesayangan Chowasan Cuma kali ini dia tidak mengenakan pakaiannya sebagai abdi istana Melainkan pakaian perjalanan Mukanya yang kelimis juga ditempeli kumis dan jenggot palsu Agar tidak mudah dikenali kalau dia seorang kebiri Hanya suaranya yang melengking tinggi itulah yang sulit disembunyikan Dengan sikap dan suara yang ramah Bu Goat Long menjawab Tidak ada yang terasa lama untuk menunggu suatu kabar keberhasilan Pangeran Oh ya, aku sampai lupa memperkenalkan kedua teman seperjalananku ini Lebih dulu ia perkenalkan seorang lelaki berumur kira-kira 50 tahun yang duduk di sebelah kanannya Seorang tua yang rambut, tampang maupun pakaiannya serba awut-awutan Ditambah bau badannya yang menandakan kalau orang itu tidak mandi Barangkali satu bulan lebih Ketika Bu Goat Long memperkenalkan namanya Orang itu berdiri dari kursinya dan melakukan bungkukan menghormat Gautau, dengan badannya yang tegap itu Koma Pangeran, Lo Eng Hiong, pendekar senior Ini adalah tong hinpa dari O U Lam Yang dikenal dengan julukan Bu Eng Chiat Pian Cambuk maut tanpa bayangan Sekarang mengabdi kepada Co Kong Kong Tu Cheng Leong mengangguk tanpa bangkit dari kursinya Basa-basinya pun kedengaran kurang bersungguh-sungguh Oh, memang sudah lama ku dengar nama Lo Eng Hiong yang termasyur Kemudian Bu Goat Long memperkenalkan orang di sebelah kirinya Seorang pemuda yang usianya mungkin sebaya dengan sehong hua, tampan Agak gemuk, berkumis rapi, dan pakaiannya perlente sekali Dengan sebatang pedang bersarung indah yang selalu dipangkunya Koma dan ini adalah saudara Ting Ho Anwi, ketua Tiat Eng Bun, perguruan Elang Besi Terima kasih telah menonton!